Pemirsa DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Asahan menggelar workshop nursepreneurship yang bertujuan membangun pola pikir berwirausaha di perkembangan era digital di Aula Dinas Pendidikan Asahan Sabtu pagi. Ketua PPNI Asahan berharap perawat di Kabupaten Asahan dapat sukses dengan memanfaatkan peluang di era digital. DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Asahan menggelar workshop nursepreneurship di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang dibuka langsung oleh Ketua DPD PPNI Kabupaten Asahan Edi Syahputra Lubis dengan narasumber Kodrisyah Siregar sebagai pakar persuasi. Ketua PPNI Kabupaten Asahan Edi Syahputra Lubis mengatakan workshop nursepreneurship digelar untuk membangun mindset atau pola pikir wirausaha sukses bagi perawat di masa era digital. Edi berharap selain bertugas sebagai perawat dan pelayan kesehatan perawat harus mampu menjadi wirausaha sukses yang bertujuan agar perawat di Kabupaten Asahan dapat maju dengan memanfaatkan peluang era digital. Menurut pakar persuasi Kodrisyah Siregar, di tengah pandemi COVID-19, kita harus lebih optimis dan lebih baik lagi dalam berwirausaha, khususnya bagi perawat dengan memanfaatkan peluang yang ada. Seperti menyelesaikan masalah-masalah dan memberikan solusi kepada masyarakat di bidang kesehatan dengan memanfaatkan digital atau media sosial dengan pikiran jernih dan luruskan niat. Tujuannya memang kita dari profesi BPI Kabupaten Asahan ingin membuka pola pikir kawan-kawan ini menjadi entrepreneur. Bahwa hari ini kami melihat bahwa perawat tidak hanya sebagai perawat, tidak hanya sebagai pelayan di kesehatan, tapi punya kemampuan untuk melakukan usaha-usaha entrepreneur. Ini yang kita coba untuk gali, kita kembangkan. Dan ini berpotensi bisa maju di kawasan asahan. Sekiranya dengan terbukanya manajet untuk berwirausaha, bahwa makin terbukanya peluang membuka usaha-usaha baru di luar dunia-dunia kesehatan. Baik, yang pertama di era digital, khususnya di masa pandemi dan pilihan ke depan, yang pertama sekali yang harus dibangun adalah rasa positif dan optimis bahwa di masa depan ini kita bisa jadi lebih baik lagi. Bahwa salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mulai berwirausaha. Khususnya buat teman-teman perawat, dengan trainer, banyak sekali peluang-peluang di zaman sekarang ini yang bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk mengambil peran, membantu menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dengan mulai berbisnis dengan kesehatan. Di akhir kegiatan workshop, DPD PPNI Kabupaten Asahan memberikan door prize kepada perawat yang hadir dengan harapan pembekalan ilmu berwirausaha dapat diterapkan untuk ekonomi yang lebih baik. Dari Asahan, Ulil Amri, Anius, melaporkan.